Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja channel kali ini admin sajikan liputan khusus untuk media polybag karena tidak semua orang punya lahan luas tidak semua orang punya modal jadi dengan adanya video ini ini menginspirasi bagi sahabat semua yang hobi menanam bisa mendapatkan tanah subur dan tanaman subur dengan media polybag sahabat tani ya nah untuk memacu pertumbuhan tanaman agar subur berbuah lebat kita perlukan media tanam yang baik contohnya seperti ini di ranting bambu lapuk ini ada jamur warna hijau ini bagi sahabat yang lain mungkin sudah kenal ini trichoderma nah trichoderma ini fungsinya selain menyuburkan juga melindungi tanaman dari serangan jamur nah sahabat tani yang akan kita tanam ini adalah tanaman tomat yang mana tanaman tomat ini rawan sekali dengan jamur dan juga bakteri sahabat tani ya kalau udah kenal layu bakteri sudah susah tanaman tomat nah jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kenal layu pusarium kenal layu bakteri maka kita harus siapkan media tanam yang baik minimal steril dari bakteri dan jamur jahat nah pada bambu lapuk ini terdapat titik warna hijau nah ini disini ada titik sayangnya kameranya gak terlalu jat nih sahabat tani ya bisa teman-teman saksikan pada bambu lapuk ini ada titik warna hijau ini adalah jamur trichoderma yang insya Allah akan menyuburkan dan melindungi tanaman dari serangan jamur ataupun bakteri jahat oke sahabat tani seperti ini liputan untuk membuat media tanam nah bisa teman-teman saksikan disini ada akar ya ini baru 5 hari sahabat tani ya admin kumpulkan disini akar bambu, daun bambu lapuk dan ranting-ranting bambu ya Alhamdulillah sudah siap ditanami sahabat tani ya oke untuk langkah selanjutnya kita buat lubang sahabat tani nah untuk media semai kalau misalkan teman-teman menggunakan potray ya mudah saja tinggal memindahkan dari potray nah tapi kalau media semainya langsung seperti ini di tanah langsung jadi kita harus usahakan akarnya dan tanahnya pada tanaman itu dibawa supaya ketika kita menanam tidak terlalu stres nah seperti ini contohnya oke sahabat tani jadi kurang lebih seperti ini dan ini mungkin hampir semua petani juga sudah tahu tapi edukasi ini perlu dikampanyekan karena menanam semua orang pasti bisa tapi selamat tanamannya dari 0 sampai finish itu jarang ya banyak orang-orang yang mengeluh termasuk admin tahun 2020 dulu menanam cabai itu pada mati ya kena layu pesarium nah dari pengalaman itulah admin admin sekarang punya pendidikan tersendiri yaitu yang pertama media tanam harus benar-benar steril dari jamur dan bakteri jahat sahabat tani ya nah salah satunya yaitu dari tanah perakaran bambu seperti pada video ini dan admin sudah coba pada tahun kemarin sahabat tani ya tepatnya bulan puasa admin menanam tomat alhamdulillah berhasil dengan media tanam daun bambu dan juga disertakan dengan pupuk organik yang admin sebut sebagai jahat kaba nah sahabat tani ini langkah selanjutnya untuk mencegah pusarium selain media tanam dari tanah perakaran bambu kita juga perlu siramkan dengan air jahat kaba ataupun dengan jahat kaba nya nah untuk jahat kaba ini sendiri juga terbuat dari air cucian beras dan akar bambu itu sendiri nah sahabat tani ini testimoni untuk tanaman tomat media polybag yang sudah satu minggu alhamdulillah tidak stres setelah pinah tanam dan sekarang sudah berbunga sahabat tani ya bunganya pun selamat tidak hangus walaupun dipindahkan karena admin tidak meneliti secara detail sih ini waktu di persemaian sudah berbunga atau belum ya tapi alhamdulillah perkembangannya terus berjalan sahabat tani ya tidak berhenti atau tidak stagnan alhamdulillah tanaman tomatnya terus berkembang dari media semai ke media polybag nah sahabat tani untuk yang disini juga alhamdulillah tidak stres ya setelah pindah tanam dan ini juga sama aplikasinya admin tambahkan dengan jahat kaba satu gelas kemudian diremas seperti ini pakai tangan saja dan dicampur dengan air 10 liter lalu admin kocorkan pada tanaman tomat setelah tancap sahabat tani ya jadi tidak nunggu 1,2,3 hari lagi begitu tanaman tomat itu ditanam langsung admin siram dengan air yang ada jamur jahat kaba jahat kaba 1 gelas dan airnya 10 liter lalu admin siramkan pada media tanam pada tanaman tomat ini 1 gelas per lubang tanam sahabat tani alhamdulillah hingga saat ini selamat ya dari semua yang admin tanam untuk periode kali ini alhamdulillah selamat tidak ada yang stres semuanya sudah tumbuh berkembang dengan baik oke sahabat tani semoga video ini menginspirasi bagi sahabat-sahabat yang hobi menanam di polybag semoga video ini menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati